Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabatku sekalian menanggapi permintaan salah satu sahabat subscriber bahwa kajian kali ini kami akan menkisahkan tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya serta pembantaian ribuan kaum Bani Israel karena telah membunuh Nabi mereka untuk itu bagi para sahabatku semuanya mari kita ikuti kajiannya Mongo berkata Abdul Qasim bin Asakir dalam kitab tarikh mashhur Al-Hafil Nabi Zakaria adalah Putra Ladun bin Muslim bin Soduk bin Hashban bin Daud bin Sulaiman bin Muslim bin Sadikah bin Barkhiyah bin Bal'atah bin Nahur bin Shalom bin Bahfashat bin Imaman bin Rahba'am bin Sulaiman bin Daud dan Nabi Zakaria itu menikahi Insya saudara Hanna istri Imran dan Imran itu adalah bapaknya Siti Maryam maka berarti Nabi Zakaria adalah pamannya Siti Maryam Nabi Zakaria adalah orang yang keras atau tekun di dalam beragama dan ketika umurnya sudah mencapai 120 tahun dia masih belum dikaruniai seorang anak lelaki dan saat melihat Maryam keponakannya itu selalu diberikan makanan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mihrabnya maka Nabi Zakaria berkata sesungguhnya that yang berbuat sesuatu kepada Maryam sangat mampu untuk memberikan kebaikan kepada istriku sehingga dia bisa melahirkan anak lalu Zakaria alaihis salam mengadu kepada Allah dia Zakaria berkata Ya Tuhanku sungguh tulangku telah lemah dan kepala ku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu Surah Maryam ayat 4 dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku padahal istriku seorang yang mandul maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu Surah Maryam ayat 5 dan Allah subhanahu wa ta'ala menjawab doa Nabi Zakaria alaihis salam Ya Zakaria inna nubashiruka birla min ismuhu Yahya lam naj'allahu min qablu samiyya Wahai Zakaria kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya maka saat Nabi Zakaria mendengar apa yang diwahyukan Allah lewat para malaikatnya beliau kemudian berkata Dia Zakaria berkata Ya Tuhanku bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul Dia Allah kemudian berfirman demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki Surah Ali Imran ayat 40 dan kenapa Nabi Zakaria berbicara seperti itu karena memang saat itu umur beliau 120 tahun dan umur istri beliau 98 tahun lalu Allah menjawabnya Allah berfirman demikianlah Tuhanmu berfirman hal itu mudah bagiku sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali dia Zakaria berkata Ya Tuhanku berilah aku suatu tanda bahwa aku akan diberikan seorang putera Allah berfirman tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama tiga hari kecuali dengan isyarat dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak banyaknya dan bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari dan singkat cerita lahirlah dari rahim istri Nabi Zakaria seorang putra bernama Yahya dan ketika sudah menjadi anak-anak atau masa sebelum dia baling beliau sudah diberi ilmu kefahaman tentang kitab Taurah firman Allah Ya Yahya khudil kitab bu'u'ah wa atainahu al-hukma sobiya wahai Yahya ambillah kitab Taurah itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan hikmah kepadanya yalah Yahya selagi dia masih kanak-kanak surah mariam ayat 12 dikatakan saat beliau masih kanak-kanak teman-teman sebayanya mengajaknya bermain dan beliau menjawab aku diciptakan bukan untuk main-main beliau menjadi Nabi waktu masih kanak-kanak yang selalu mengajak manusia menyembah Allah beliau memakai pakaian kulit yang berbulu jarang makan tak pernah punya uang jarang pulang ke rumah dan tiap malam selalu bangun untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala suatu ketika beliau melihat badannya yang kurus lalu beliau menangis dan Allah memberi wahyu kepada beliau bertanya wahai Yahya kenapa engkau menangis ketika melihat badanmu kurus demi kemenanganku dan keagunganku seumpama engkau bisa melihat neraka maka engkau akan memakai jubah besi sebagai ganti bajumu yang terbuat dari kulit bulu supaya kulitmu tidak cepat terbakar dan Nabi Yahya terus menangis sampai air matanya memenuhi bibinya dan sampai terlihat gigi gerahamnya dan berita Nabi Yahya yang terus menerus menangis setiap malam terdengar oleh ibunya lalu sang ibu melaporkan kejadian itu kepada suaminya ialah Nabi Zakaria perihal tentang perilaku putranya tersebut lalu Nabi Zakaria bersama para ulama mendatangi anaknya wahai anakku apa yang terjadi kepadamu kenapa engkau menangis Nabi Yahya menjawab wahai ayah bukankah engkau pernah berkata bahwa sesungguhnya antara surga dan neraka ada jalan yang sangat sulit dan tak akan bisa melewatinya kecuali orang-orang yang menangis sebab takut kepada Allah dan Nabi Zakaria lalu berkata ya benar anakku dan menangislah lalu berusahalah dan sang ibu kemudian menyobek sehelai kain dan mengusapkan air mata di pipi dan membersihkan mulut Nabi Yahya alaihissalam para sahabatku dan setelah beliau tumbuh dewasa Imam As-Sudi berkata di dalam kitab Badai Zuhur Nabi Yahya alaihissalam tumbuh dewasa di masa raja dari beberapa raja bani Israel dalam riwayat lain raja itu bernama Herodes dan raja tersebut mempunyai istri yang sudah tua yang mana istrinya itu mempunyai anak yang sangat cantik yang bukan anak hasil pernikahannya dengan sang raja atau bisa kita sebut sebagai anak tirinya raja lalu kemudian sang raja ingin menikah lagi sebab sang istri sudah tua dan tak mampu untuk melayani hubungan biologis sang raja dan sang istri kemudian merias anaknya tersebut supaya makin terlihat cantik dan menawarkan anaknya yang cantik itu kepada sang raja supaya dinikahinya sang istri berkata paduka suamiku nikahi saja anakku ini sang raja menjawab baiklah tapi aku mau bertanya dulu kepada Yahya bin zakaria apakah menikahi anak tiri diperbolehkan atau tidak dalam agama sang raja lalu memanggil Nabi Yahya dan menanyakan perihal tentang dirinya yang mau menikahi anak dirinya nabi Yahya kemudian menjawab wahai paduka sungguh hal tersebut diharamkan sang raja nampaknya marah mendengar jawaban Nabi Yahya terlebih sang istri dia mengompori sang raja sambil mengatakan kalau engkau tidak membunuh Yahya maka aku akan pergi dari sini bersama anakku dan sang raja kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk membunuh Nabi Yahya alaihissalam lalu hal tersebut ditentang oleh para ulama penasehat sang raja wahai paduka kalau engkau membunuh Yahya setetes darahnya Nabi Yahya yang menetes di bumi maka selamanya bumi ini tidak akan ada tumbuh-tumbuhan dan para kaum akan dilanda kekeringan persahabatku yang masih mengikuti kajian kami kalau berkenan belum subrek silakan subrek dulu berkata Imam Al-Azizi setelah sang raja mendengar perkataan para ulama dan nasihatnya sang raja kemudian menyiapkan sebuah kendi yang terbuat dari tembaga dan memerintahkan agar Nabi Yahya disembelih di dalam kendi besar tersebut maka setelah kendi itu dipersiapkan Nabi Yahya berserah diri kepada Allah dan tak mengucapkan sepatah kata pun dan Nabi Yahya lalu dimasukkan ke dalam kendi tersebut dan beliau kemudian disembelih agar darahnya tak menetes ke bumi dan setelah Nabi Yahya disembelih Sang Raja kemudian mencari Zakaria bapaknya Nabi Yahya guna untuk disembelih juga karena biar tak ada lagi yang melarang tujuannya menikahi anak tirinya Nabi Zakaria yang mendengar beliau mau disembelih oleh Raja yang kejam beliau kemudian lari menghindari penangkapan para pasukan pengawal Sang Raja sampai akhirnya beliau tidak menemukan tempat lagi untuk bersembunyi kecuali hanya ada satu pohon beliau berkata kepada pohon itu Wahai pohon selamatkanlah aku Zakaria Nabi Allah dari pembunuhan pasukan Raja dan kemudian pohon itu terbelah menjadi dua sehingga membentuk satu ruangan di dalamnya lalu Nabi Zakaria AS masuk ke dalam pohon tersebut dan pohon itu lalu menutup lagi seperti sedia kala dan pasukan pengawal Raja mencari kesana kemari tapi tidak menemukan beliau kemudian ada Iblis Laknatullah AS menyamar sebagai orang tua rentah memberitahukan keberadaan Nabi Zakaria AS eh pengawal Nabi Zakaria ada di dalam pohon itu lalu kemudian para pengawal melaporkan Nabi Zakaria yang bersembunyi di dalam pohon tersebut kepada Sang Raja lalu Sang Raja kemudian dengan tangannya mengambil gergaji dan menggergaji pohon tersebut persahabatku sekalian berkata Imam As-Sudi saat gergaji tersebut telah sampai di kepala Nabi Zakaria beliau menjerit ah 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 karena tak kuat menahan rasa sakit yang didiritanya saat itu Jibril turun dan berkata wahai Zakaria sekali lagi engkau sambat-sambat ah ah pastinya engkau akan dihapus dari buku catatan para Nabi setelah mendengar perkataan Jibril Nabi Zakaria diam dan berusaha sabar atas cobaan yang menimpanya sehingga gergaji itu sampai membelahnya menjadi dua beliau tidak berkata sepatah katapun sahabatku ketahuilah sesungguhnya para Nabi cobaannya itu paling berat daripada kita-kita manusia umumnya Imam As-Sa'alabi berkata Nabi Zakaria wafat di umur 300 tahun tapi ada yang mengatakan tidak sampai segitu Wallahu'alam berkata Imam As-Sudi pohon yang digunakan untuk menggergaji Nabi Zakaria berada di kota Neblus Palestina dan beliau dimakamkan di tempat itu juga lalu kemudian jasad beliau dipindahkan di kota Halab atau Alipo di Suriah sedangkan Nabi Yahya alaihissalam ketika disembelih tempatnya ada di Palestina tubuhnya dimakamkan di situ dan kepalanya dibawa ke Syam serta leher dan kakinya dimakamkan di Libanon berkata Imam As-Sa'alabi Nabi Yahya wafat di umur 95 tahun para sahabatku sekalian menurut pendapat Ibnu Ishaq di dalam kitab Al-Kamil Fit-Tariq sesungguhnya Bani Israel suatu ketika membangun Baitul Maqdis setelah kepulangan mereka dari Babylonia mereka kembali memperbarui iman mereka kepada Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dari kalangan mereka seorang Nabi atau Rasul sebagian dari mereka mendustakannya dan sebagian dari mereka juga membunuhnya sampai akhirnya Allah mengutus Zakaria alaihis salam Nabi Yahya alaihis salam serta Nabi Isa alaihis salam tiga Nabi itu masanya bersamaan dan para kaum Bani Israel sebenarnya ikut andil dalam pembunuhan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria tersebut lalu kemudian Allah mengutus salah seorang raja dari kerajaan Babylonia dikatakan namanya Raja Judaros dan raja tersebut menempuh perjalanan hingga sampai di wilayah Syam lalu saat sang raja memasuki masjid Baitul Maktis beliau berkata kepada komandan pasukan yang bernama Nabuzadhan yang menunggangi gajah sungguh aku telah bersumpah bernadar demi Tuhan aku akan membunuh para kaum Bani Israel sampai darahnya mengalir di tengah tengah pasukanku hanya saja aku tidak menemukan siapa yang akan aku bunuh lalu kemudian Raja Judaros memerintahkan komandan tersebut untuk masuk di kota kaum Bani Israel dan membunuh mereka kemudian ketika sang komandan sudah masuk ke dalam sebuah kota Bani Israel dia lalu berdiri di tempat kurban para kaum Bani Israel dan dia melihat ada kubangan darah mendidih seperti air panas dan sang pengawal itu berkata kepada para kaum Bani Israel wahai kaum Bani Israel kenapa ada darah yang mendidih disini para kaum menjawab ini adalah darah hewan kurban kami yang tidak diterima Tuhan makanya jadi mendidih kalian tidak jujur kepadaku jawab komandan Nepuzadan para kaum itu menjawab lagi anu paduga sungguh telah terputus dari golongan kami kerajaan dan kenabian oleh karenanya kurban kami tidak diterima kalian masih tak jujur kepadaku jawab sang komandan lalu sang komandan memerintahkan prajuritnya untuk menyembelih 770 lelaki dari kalangan ketua-ketua kaum Bani Israel dan sang komandan setelah melakukan pembantaian itu belum merasa tenang lalu dia memerintahkan prajuritnya untuk menyembelih lagi 700 orang dari kalangan ulama kaum Bani Israel dan setelah pembantian yang kedua itu masih saja sang komandan belum merasakan ketenangan dia kemudian melihat darah yang ada di tempat kurban itu masih belum juga dingin tetap saja mendidih sang komandan masih terngiang di dalam pikirannya darah siapa ini kemudian dia berkata lagi kepada kaum Bani Israel wahai kaum Bani Israel jujurlah kalian kepada aku dan bersabarlah atas perintah Tuhan kalian karena sesungguhnya kalian ini sudah lama menguasai muka bumi ini dan kalian berbuat atas apa yang kalian kehendaki sebelum aku menyemburkan api yang sangat panas kepada kalian semua dan sebelum aku membunuh semua lelaki dari golongan kalian maka kalian harus berterus terang kepada aku setelah para kaum itu melihat keganasan dan ancaman dari sang komandan mereka kemudian berkata jujur ini adalah darah seorang nabi dulu beliau melarang kami untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah yalah menikahi anak tiri atau menikahi anak saudara kandung dan kami mendustakannya lalu golongan kami akhirnya membunuhnya maka inilah darahnya siapa namanya tanya sang komandan mereka menjawab namanya Yahya bin Zakaria sekarang kalian telah jujur kepada aku lalu sang komandan tersungkur dan bersujud berkata kepada orang sekitarnya tutuplah pintu kota ini dan suruh para pasukan kembali ke perkemahan paduka raja judaris lalu sang asisten komandan memerintahkan para pasukan untuk pulang ke kemah sang raja di sekitar masjid baydul maktis dan sang komandan kemudian berkata di depan darah yang mendiri tersebut wahai Yahya sungguh Tuhanku dan Tuhanmu mahatau apa yang menimpa kamu dan sebab mereka berani membunuhmu maka dinginlah jangan engkau timpa azab kepada mereka sebelum para kaum semuanya habis tak tersisa dan akhirnya darah itu kemudian menjadi dingin tanda sudah tenang sang komandan kemudian menghentikan pembantainya terhadap kaum Bani Israel persahabatku dikatakan saat Nabi Yahya dibunuh itu jaraknya setahun sebelum Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit wallahu a'lam bis sawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh